Buya Yahya menjawab Maaf bila ini terbilang tidak sopan Selama kami menikah saya baru dua kali berhubungan dengan istri saya Setelah itu saya tidak pernah lagi mau melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang Alasannya saya tidak tahu rasa nafsu saya ke istri sudah tidak ada lagi Dan kami pernah bertengkar hebat Dan pada saat itu saya bilang ke istri saya Saya sudah tidak suka dengannya Saya sudah bilang apa yang saya rasakan selama ini dengan istri saya Dan saya saat itu pernah berkata saya tidak mau terus berdosa Saya mau pulangkan kamu ke orang tuamu Tapi dia menolak Dia tidak mau pisah dengan saya Dan dia juga sudah tahu semua perasaan saya ke dia Kalau saya sudah tidak suka lagi dengannya Tapi dia terus bertahan Tolong saya Buya apa yang harus saya lakukan Saya tidak mau terus berdosa Buya Sedangkan saya sudah tidak ada nafsu dan perasaan sama istri saya Selama ini saya berusaha untuk mencindainya lagi Tapi tetap tidak bisa Bagaimana saya melakukan hubungan suami istri Kalau saya sudah tidak ada lagi perasaan dengannya Sedangkan ia terus bertahan Tidak mau pisah dengan saya Apakah saya tetap harus berdosa Walau saya sudah jujur ke istri Tolong Buya mohon jawabannya Yang pertama adalah kejujuran Anda dengan diri Anda sendiri Apakah Anda telah membuat sebab menjadikan Anda berkurang cinta kepada istri Misalnya apakah Anda orang normal secara pribadi sebagai seorang laki-laki Normal sebagai seorang laki-laki yang ada syahwat dengan wanita Ini pertama harus bahas Jangan-jangan Anda orang yang kelainan Kalau memang Anda orang normal mungkin Apakah Anda selama ini Tidak menjaga mata Termasuk mohon maaf menonton film-film kotor Dan sebab ini sangat mempengaruhi Orang di saat dia menikah Maka jangan dianggap sepede Orang yang di masa hidup Yang adalah biasa dengan film-film kotor ini Pada akhirnya Di saat menikah Kenapa? Tidak menemukan sesuatu seperti yang ada di hayalnya Sebab yang dilihat itu akan masuk dalam hayalnya Sehingga program pernikahannya pun Hanya ingin menemui hayalnya Tidak ditemukan di alam nyata Maka dia mudah tidak puas dengan pasangan Apakah mungkin ini Kita perlu lacak semuanya Kita tidak mengerti Apakah Anda yang membuat sebab Maka dari itu Apakah Anda membuat sebab Dan Anda pernah berhubungan dua kali Makanya Kalau sebab-sebab ini Anda buat Anda dosa Anda harus menghentikan sebab itu Maka nanti akan tumbuh cinta di sana Kalau memang biasa nonton film kotor Hindari Kalau memang biasa dengan urusan laki-laki Dengan sejenis Maka harus kita takut kepada Allah Kita tanamkan rasa takut Maka di situ akan muncul nanti Akan kembali kepada normal Kemudian di saat dia menghindar Dari melihat yang haram Maka yang ada yang dimiliki Akan menjadi istimewa Baik Kemudian Di dalam menjalani hidup rumah tangga itu Jangan hanya mengandalkan istilah cinta Yang penting Jangan ada benci terlebih dahulu Benci tidak diajarkan oleh Bakin dan Nabi SAW Maka kalaupun Anda sudah tidak punya cinta kepada istri Apakah Anda lupa bahwasannya Nabi mengajarkan kasih sayang? Jika Anda tidak bisa berhubungan dengan istri Anda atas dasar cinta Apakah Anda tidak bisa berhubungan dengan pasangan atas dasar kasih sayang? Yaitu kasih sayang sebagai umat Nabi Muhammad Dia pasangan dan sebagainya Baik itu harus Anda timbang-timbang dulu sebelum Anda melakukan satu langkah yang barangkali menjadi sebab Anda disebut sebagai seorang yang talib Baik Coba Anda tata lagi hati Anda Dengan romongan kami Anda tata dulu hati Anda Anda coba dulu Setelah Anda sudah menjaga mata Anda berusaha dan berusaha Kalau ternyata Anda juga bukan orang yang suka jelalatan matanya ke sana kemari Kalau ternyata tidak kunjung tumbuh rasa cinta kepada pasangan Anda Atau bahkan menjadi satu rasa yang mungkin Dari pasangan Anda Ada hal bagi Anda Yang menjadikan Anda jijik dan sebagainya Maka Islam tidak menghalangi orang-orang seperti itu untuk bisa berpisah dengan baik-baik Karena khawatir ada kedoliban di dalamnya Tentunya Anda coba dulu dong Kalau Anda mengambil dia dengan atas nama Allah SWT Usahakan dulu jangan dikit-dikit main cerai-main cerai Hanya gara-gara tidak senang Cinta akan ditumbuhkan setelah itu Cinta itu bisa dibuat Diskusi yang baik Cinta itu bisa dibubuh, ditumbuhkan Semua orang menikah tanpa cinta Bahkan bisa jadi pernikahan tanpa cinta Akan tapi mereka sama-sama layak untuk saling mencintai dan ditintai Baru setelah itu ditumbuhkan cinta bersama pergaulannya Bersama komunikasinya Bersama pengabdiannya Bersama kesabarannya Bersama kelembutannya Itu akan tumbuh bersama berjalannya waktu Jadi seperti itu Anda bisa menumbuhkan Dan untuk menumbuhkan cinta tentu ada kesepakatan Apa yang Anda sukai Tiga istri Anda harus tahu apa yang Anda sukai Apa yang Anda benci Istri Anda harus tahu biar menghindari Maka berkomunikasi untuk menemukan cinta kembali Menemukan cinta yang hilang itu adalah perlu Ini seperti itu Coba dulu ya jangan gampang Anda meninggalkannya Dicoba dulu Dicoba dulu Maka setelah itu kalau ternyata Anda betul-betul mentok Anda tidak bisa mencintainya Bahkan khawatir dolim Maka Anda bisa mengambil langkah Sebab kalau tidak suka ini adalah Tiba-tiba hati tidak suka Tidak sebabnya Maka semoga Allah menjauhkan kita dari Membenci kepada umat Nabi Muhammad SAW Kalau membenci kita membenci pekerjaannya Bukan mencintatnya Membenci cintatnya tidak boleh Sehingga kalau orang itu sudah kembali kepada Kesadaran atau tobat kita pun harus mencintai Tidak ada dendam Islam tidak mengajarkan dendam Maka apa yang ada di hati Anda kalau sampai seperti itu Anda tidak punya dendam kepada istri Selagi tidak punya dendam kepada istri Sebenarnya tinggal menumbuh-suburkan cinta Tidak susah Tinggal caranya saja Dan harus ada semangat dari diri Anda untuk membangun cinta Adapun setelah itu Kalau memang tidak bisa, ya berpisah Agar Anda tidak dolim Dan Anda menemukan kesenangan Dan dia juga senang pada akhirnya nanti Ini saja insyaAllah Semoga Allah menjaga semuanya Agar hatinya tetap terjaga Allah menjaga mata kita dari melihat yang haram Menjaga syahwat kita dari yang haram Mencukupkan kita dengan yang halal InsyaAllah Allah mengampuni semuanya Wallah alam bisawab Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!